Hai sahabat, nama saya Wulan Febriani Saya punya input menarik untuk kalian yang ingin membuat animasi seperti ini dengan cara yang mudah dan cepat Dan animasi seperti ini bisa kita buat dari HP saja Caranya cukup mudah sekali Kita hanya menggunakan sebuah website yang gratis Yang bisa membuat animasi secara otomatis dengan menggunakan teknologi AI Untuk kalian yang penasaran bagaimana cara membuatnya Yuk simak video ini sampai selesai Supaya kalian tidak gagal paham dan tidak terlewatkan step by stepnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bersama aku di iBow Channel Channelnya tutorial segala ayah Oke sahabat, untuk membuat animasi seperti tadi Di sini kita hanya menggunakan web browser ya Gunakan browser andaran kalian Di sini aku menggunakan browser Google Chrome Tinggal klik saja di kolom pencarian Tulis animate from audio Kita akan ditampilkan ke halaman seperti ini Kita pilih yang ini ya Express.adobe.com Kita klik Dan kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini ya Nah di sini aku pertama kali coba Tapi aku di sini tidak disuruh untuk login atau juga registrasi Nah langkah yang pertama Kita tentukan dulu untuk karakter berbicaranya ya sahabat Nah di sini ada pilihan banyak karakternya Kita tinggal scroll saja gambar-gambar atau karakter orang yang kita akan gunakan ya Nah ini kita scroll saja ke kiri Atau kita bisa lebih spesifik lagi di sini Ada all new dan human dan yang lainnya Kita pilih yang new dulu ya Nah ini untuk new ini adalah karakter baru dari adobe ini Jadi selalu ada update untuk karakter-karakter baru ya Dan di sini coba kita cari untuk human Karakter human Karakter human ini juga sangat lengkap ya Lumayan lengkap Banyak dan juga lucu-lucu Di sini juga ada karakter dari profesi Seperti astronot Di sini ada Sep atau koki Ada juga Arsitektur Oke ada karakter juga ini dokter Selain itu ada juga bajak laut Dan banyak lainnya Nah ini juga ada karakter anime Seperti ini lucu kan ya Banyak sekali lucu-lucu Silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan dan yang kalian suka Oke kita lihat lagi untuk karakter lainnya Di sini ada kreatur Oke di sini ada karakter Basketball Basketball, baseball, foodie, football Oke ada lalat juga Kalau ini Dari kartun ya Karakter kartun Sampai dengan ada juga bola salju Lalu di sini ada karakter food Nah karakter food ini dari Karakter dari makanan dan minuman Jadi karakter animasinya ya Sangat lucu sekali sahabat ini untuk Buat konten Karena ini bisa banget ya Nah di sini juga ada karakter Dari emoji Tapi di sini aku mau coba Untuk dari karakter human Coba kita pilih Dari karakter human Nah menurut aku ini Lucu juga ya Karakter Maya ini Ini gadis kecil dari India Kalau lihat dari Itunya ya Kalau lihat dari pakaiannya Atau kita pilih yang ini ya Anime Rin Namanya Rin Tapi kayaknya ini terlalu familiar ya Untuk karakter Rin ini Nah oke aku balik lagi aja Aku pilih karakter Maya Gadis kecil dari India ini Lucu sekali ya sahabat Nah setelah itu Kita tentukan untuk backgroundnya ya Nah caranya di sini Tinggal tekan aja ini ada ya Background Klik Maka akan nilikan ke tampilan seperti ini Di sini juga ada background Yang bisa kita gunakan Lumayan banyak dan bagus-bagus Untuk backgroundnya sahabat Kira-kira untuk karakter Maya ini Backgroundnya yang mana ya Yang mendukung untuk karakter Maya ini Di sini cukup lengkap ya Ada spring, summer, fall, winter City Oke Ada juga dari planet guys Station Oke 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 Nah ini juga ada untuk background atau latar belakangnya itu yang warna polosan ya Kayak warna ini Warna hitam, biru Hijau Nah untuk yang hijau ini bisa banget buat kalian Yang akan menggunakan si karakter ini menjadi Karakter green screen ya sahabat Bisa banget Tinggal tekan aja seperti ini Nah untuk karakter jauh ini Kalau pakai green screen kayak gini Bisa kalian optimalkan lagi di pengeditan kalian Bebas berkreasi ya Nah aku mau pilih yang Mana ya aku bingung Bagus-bagus semua Coba yang ini Kira-kira cocok apa enggak Oke Mana ya Sebentar, sebentar Kita pilih dulu untuk backgroundnya Nah kayaknya aku pilih yang ini aja ya Untuk karakter maya Kayaknya lumayan nyambung ya Nah kita juga bisa memperkecil Memperbesar dan juga Menyimpan dimana saja Untuk karakter yang animasi berbicara ini Kita bisa mengupload background sesuai Yang kita inginkan Kalau kita udah punya background nih konsepnya Tinggal kita upload aja Berubah gambar Disini tinggal klik upload image Dan disini ada size Yaitu untuk ukuran Nah ini untuk menjadikan konten apa Disini langsung tersedia Tinggal klik aja Untuk opsinya Disini ada Instagram Facebook Twitter Youtube Pinterest Ada juga LinkedIn Snapchat TikTok Dan custom Oke kalian mau pilih yang mana Karena disini aku buat Youtube Jadi kita pilih aja Klik Youtube Nah ini ada ukurannya 16 banding 9 Dan selanjutnya Kita upload audio Nah audio ini Silahkan kalian bisa rekam terlebih dahulu Seperti saya tadi Atau kalian bisa menggunakan Hasil dari Poismaker Atau Take to Spice Silahkan kalian Tinggal klik aja disini Upload audio Kita klik ya Upload audio Kebetulan aku sudah menyiapkan Untuk narasinya Jadi tinggal klik aja Upload audio Masuk ke file Kita pilih file Ini Kita pilih file manager Dan aku pilih dari Recording Karena tadi aku Rekam dari HP Jadi ada di file recording Itu untuk filenya Ditentukan oleh file kalian Disimpan dimana Oke kita tunggu aja Proses loadingnya ya Sahabat Nah ini ada proses loadingnya Kita tunggu Sampai selesai Nah apabila sudah selesai Proses loadingnya akan Seperti ini Terlihatnya Kita bisa play terlebih dahulu Dan mendengarkan dulu Suara yang telah kita masukkan ya Nah apabila ini sudah sesuai Sudah cocok Kalian bisa langsung download Atau kalian mau edit lagi Ada yang salah nih Kalian tinggal klik aja disini Back to editing Contohnya ya Misalkan narasi ini Tidak sesuai dengan yang kalian inginkan Kalian bisa balik lagi kok Rubah untuk Merubah audionya Dengan mengklik Back to editing Contohnya gini ya Nah dan karakternya ini Kita bisa edit lagi Misalkan kurang besar Kurang besar Atau mau ganti Ini karakternya Pake yang lain Bisa banget Dan bisa memasukkan lagi Untuk audionya Replace audio Lalu kita tekan share Untuk mendownloadnya Nah pastikan dulu ya Karakter ini sesuai Atau narasinya sudah sesuai Apabila kalian sudah Benar-benar ini Tidak harus di edit lagi Kalian tekan share aja Seperti ini Dan akan muncul tampilan Seperti ini Kita klik video Apabila videonya itu Tidak muncul Kita back aja Tekan share yang ada disini Nah untuk mendownloadnya Kalian tekan Try downloading ini ya Bukan yang bawah Nah lihat ya Satu download file Nah ini untuk proses Pendownloadnya Sudah selesai ya Oke kita buka aja Dan ini adalah hasilnya Yang kita buat tadi Nah ini tandanya Sudah tersimpan Ke galeri HP kita ya Sudah berhasil Di download Nah sahabat Caranya mudah Dan simple banget kan Dijamin semua orang Pasti bisa Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba Saya Wan Pemriani Terima kasih sudah menonton Thanks for watching See you next video Dadah Assalamualaikum Bye 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 selamat menikmati